Terima kasih Menungkut demi Allah Dia tidak berhak mencium angin bau surga Dia tidak berhak mencium bau angin surga Dia tidak berhak mencium bau angin surga Siapa pilih orang Islam ya Berharap masuk surga Sementara Al-Quran Kalau Allah diperlakukan begini Ia demi Allah Jangan dia masuk surga Angin surga saja Tidak berhak dia dapat Maka umat Islam dimanapun itu berada Nah baik saudaraku Jadi hari ini ya Pada hari ini Hari Senin tanggal 30 Januari 2023 Ya umat perwakilan umat Islam Yang ribuan jumlahnya Itu menggeruduk Dubez Swedia ya Di Jakarta Pasca kejadian pembakaran Al-Quran Di Swedia sana Nah ini pemerintah ini Pemerintah Indonesia ini harus tegas Ya harus tegas Dan perwakilan Ya perwakilan dari Umat Islam Tadi sudah diterima ya Ditemui oleh wakil Dubez Nah ini dia ya Delegasi masa aksibel Al-Quran Diterima oleh wakil Duta besar Swedia Di kedutaan besar Swedia Di Jalan Dokter Ide Anak Agung Kawasan Mega Kuningan Jakarta Selatan Nah Dimana dalam aksibel Al-Quran Dihelar untuk memprotes Penyebaikan dan pembakaran Al-Quran Dia di Swedia Belanda dan Denmark Perwakilan diterima Wakil Dubez Sudia Delegasi menyampaikan Surat resmi yang ditandatangani Tiga pimpinan Ormas Islam Yaitu Persadaran Al-Uni Atau PA-212 Prom Persadaran Islam Atau FPI Dan Gerakan Nasional Penal Fatwa Atau GNPF Ulama Nah surat tersebut Berisi tuntutan dalam bahasa Indonesia Bahasa Inggris Dan bahasa Arab Ketika kami sampaikan tuntutan Ketika kami sampaikan tuntutan Wakil Dubez Sudia mengatakan Bahwa Sudia lewat Perdana Menteri Sudah mengecam Dan mengutuk aksi Rasmus Paludan Yang membakar Al-Quran Dan ia berjanji Surat tuntutan kita akan dilayangkan Kepada pemerintah Sudia Ujar pimpinan delegasi Ustaz Lamed Ma'arif Menyampaikan hasil audiensinya Kepada masai aksi bela Al-Quran Kemudian penasihat Pihaknya berharap Rasmus Paludan Bisa dihukum tegas Atas aksi provokasinya Saya mengatakan Tolong sampaikan kepada pemerintah Sudia Kami tidak butuh kecaman Yang kami butuhkan Tindakan tegas dan nyata Segera hukum tegas Rasmus Paludan Jelas Pak Slamet Rasmus Paludan sendiri Kata Slamet mengatakan Akan terus membakar Al-Quran Setiap hari Jumat Kalau itu terjadi Dan pemerintah Sudia Tidak memberhentikan aksinya Maka kami akan terus menghukum Kedulis Sudia Setiap hari Jumat Bahkan kami akan mengusir Duda Sudia Nah usai aksi Di depan kantor Kedutaan Besar Swedia Maksa melanjutkan Kegiatannya Ke depan kantor Kedutaan Besar Belanda Nah Baik kawan Jadi sedikit kita bahas Ya Jadi ternyata Siri Rasmus Paludan ini Dia sudah berniat Sudah bertekad Bahwa setiap hari Jumat Dia akan membakar Al-Quran Nah Ini harus Ada ketegasan Seharusnya pemerintah Yang minta tegas Ya harusnya pemerintah Indonesia Yang meminta tegas Kepada Pemerintah Sudia Lewat Kedubesnya di Jakarta Untuk segera menghukum Rasmus Paludan Jangan rakyat Indonesia Ya kan Kalau rakyat Indonesia Yang melakukan Berarti seakan-akan Pemerintah Indonesia dengan rakyatnya Ini tidak akur Nampaknya seperti itu Akan kelihatan seperti itu Kalau bisa Berikan Ketegasan kepada Sweden Kalau Rasmus Paludan ini Tidak dihukum Dan kemudian Dia membakar Tiap hari Jumat Lewinai Suruh keluar Yang Kusir Kedubes Sweden Di Indonesia Atas namanya Indonesia Ini seharusnya Pemerintah Republik Indonesia Yang berbicara seperti itu Sehingga negara luar Lihat Wah Ini pemerintah Indonesia Dengan rakyatnya ini Kompak Nah kalau yang Mau mengusir ini Adalah rakyatnya Bukan pemerintahnya Indonesia Nah Ini kebaca oleh orang luar Bahwa Di Indonesia itu sebenarnya Ada masalah Yaitu tidak Kompaknya Antara pemerintah Atau penguasa Dengan rakyatnya sendiri Makanya rakyatnya Bergerak-bergerak Bergerak sendiri-sendiri Biar jadi pembelajaran Biar jadi pembelajaran Jadi kalau Semua ini bergerak Semua kena rakyat Rakyat-rakyat Terus Pemerintah dia Harusnya berikan Seketengah langsung Kepada Pemerintah Sweden Termasuk Belanda Dan Denmark Kalau bisa Berikut semua Apa yang ada di Indonesia Barang-barang mereka Jadi biar mereka berpikir Gara-gara satu orang Warganya Yang merusak Atau yang menyakiti Hati umat muslim di dunia Gara-gara satu orang Nah gara-gara dia Bisa terganggu Ekonominya secara umum Seharusnya Ini sayang sekali Yang Mau mengusir Era Indonesia Bukan pemerintah Jadi Ya kelihatan lah disitu Bahwa memang Pemerintah Atau penguasa Tidak sejalan Dengan Sebagian besar Rakyatnya Nah itu bisa kelihatan Dari yang tidak kompak Jadi kita lihat saja kawan Janji daripada Rasmus Paludan ini Apakah benar Setiap hari Jumat Dia akan Membakar Ketanjal Koran Kita akan lihat Dan bagaimana Pemerintah sudah menanganinya Ya Termasuk Denmark Termasuk Belanda Nah ini Ini kan Sudah Menimbulkan Sahara ini Ya kan Berarti Kalau Pemerintah sudah Tidak menghukum Si Rasmus Paludan Nah berarti Mereka kompak Antara Pemerintahnya Dengan rakyatnya Berarti dia kompak Berarti dia mendukung Nah Ya Pemerintah sudah Mendukung rakyatnya Berarti mereka kompak Walaupun salah Sedangkan kita Di Indonesia Benar Tapi ketidak kompak Ini serba susah Ya Bagaimana menurut sahabatku Bagikan videonya kawan